Halo guys ketemu lagi dengan saya bersama dengan Ivan channel di YouTube ya jangan lupa subscribe di bawah ini di sini saya di belakang saya ada kelinci pedaging jenis New Zealand vet saya awal mula al jenis tapi saya berpikir target saya harus bisa satu minggu bisa berproduksi bisa mengeluarkan produk saya sendiri akhirnya saya beralih ke putian atau dengan daging dan berupa kira-kira ini berdaging kenapa harus memilih New Zealand white atau New Zealand saja sebagai saya sih karena bisa dipasarkan dua cabang atau dua jalan satu dengan untuk satean kita setor ke pakun sate keduanya kita jual dengan hias untuk beding sebagai tenak juga kita bedingkan untuk di depan saya makan hampir full pellet ya paling ngorea kubus gedang gudang-gedang itu paling aman bos nggak usah ragu buat makan tambahan karena sebenarnya itu kelinci itu alaminya pun rumput tapi kita mengejar tidak bobot punya target tersendiri untuk dikandang saya paling dibikin rata-rata tiga bulan itu panen untuk kita setor dan ke pakul satean atau kita jual prunet jual untuk satean juga untuk betina dua bulan bisa udah panen kita jual ke reading atau apa ya ke jual hias untuk presentasi pakan full pellet saya bikin 90% ya karena tetap 10% saya paling tidak satu minggu saya kasih hijauan antara itu daun pisang daun indokopera bahkan jagung manis untuk penambahan daya untuk panenan satean saya ambil umur tiga bulan setanya dibikin rata-rata itu sudah masuk dua kilo bahkan ada yang dua bulan setengah sudah dua kilo itu sangat menunggu juga karena di sisi lain ketika kita panen tiga bulan kita bisa buat asumsi buat beli pak pakan ternak itu masih ada sisa nah satu lagi untuk perunet jual yang buat breeding menurut saya buat breeding itu malah rezeki nomplok kenapa rezeki nomplok satu sisi pejantan kita jual itu buat beli pak pakan itu pun masih ada sisa buat rokok pulsa atau paketan nah ya untuk dua bulan harganya pun beda untuk khususnya betina bisa di kacek-kaceknya itu Rp50.000 nah untuk jantang kan tarulah dua bulan itu eh dua bulan maaf dua kilo itu Rp80.000 untuk betina dua bulan bisa sudah sampai sampai 150.000 ya akhirnya pahitnya saja lah dibikin rata-rata dengan peternak pemula Rp130.000 kan Rp50.000 itu lumayan ya saya jual awal dimulai dengan dua bulan sapi yang dua bulan untuk betina khususnya ya kita melihat ya beberapa ah peternak atau bahkan yang mau peternak untuk menambah breedingnya di kandang sendiri karena kos untuk membeli bibit itu pun relatif masih standar tapi ketika kita mempunyai dana yang lebih ya munggu-munggu saja bagi peternak atau pemula yang lebih instan contohnya ya kita ambil tirian kita biara dua berapa bulan sudah produksi selang berapa tiga selang tiga bulan kita panen itu bisa oke sambing wujud ya bencuk biar boleh ngomong ada pertanyaan dari temen saya nih katanya itu eh untuk jenis berdaging itu apa ada untungnya kalau menurut saya sih pandangan saya yang sudah jalan ya setidaknya tapi saya ada walaupun kita pahitnya itu buat beli kursa atau segala macam masih ada untung dari jual berdagingnya belum kita hitung dari jual di apa bakalan bibit atau calon induk ya lalu lah kita jual dua bulanan untuk betina untuk pemborong misal atau peternak lain ambil lima dihitung plus berapa 130 kali lima eh kenapa saya pilih New Zealand ya dulu dunia sih awal-awal saya kenal peninci pun ya diling ini namanya Ipan ini masih catap eh walaupun youtuber ya saya pun mergurung anak akhirnya ketertarikan ya awal-awal pun senang saya biara albreed aljenis sekitar 2016 beralih keputihan itu 2018 saya awal-awal mencoba di kaekor tapi dipikir-pikir untuk New Zealand itu bisa ditajatkan maju kedepan saya lebih condong ke New Zealand karena jualnya apa tersenat bisa difaktakan contohnya untuk pedaging sajalah tiga bulan pasti panen target 22 kg beda dengan jenis lain misalnya untuk biasa kita hias tiga bulan apakah nyampe 2 kg tidak mungkin karena ketebalan bulu pun nggak nyampe ada pertanyaan lagi tentang mas kenapa kok jualnya itu untuk pedaging santan saja bagi saya untuk santan kan kita ya kembali ke target bobot dan untuk apa dan sate ya kita kularin dengan tujuan ya dari saya sendiri pun punya target tiga bulan keluar dengan bobot dua kilo keluar kan tinggal betina misal kita misal indukan berenak lima taruhlah yang tiga itu cantang kita jual kan tinggal sisa dua dari berapa ekor yang disini disini ada 20 ekor induk betina ya kenapa saya nggak jual kepada King untuk betinanya untuk pemula atau yang mencari atau konsumen yang mencari debit biasanya itu kebanyakan betina sehingga kan untuk betina pun kita jual untuk beding teman-teman karena apa untuk konsumen yang membeli untuk penambahan calon indukan kebanyakan adalah lima lima banding saat lebih gampang untuk saya karena cantanya sudah saya setor ke pengepul atau bakul sate tinggal yang betinanya ya kita jual untuk beding tambah kita untuk apa pemasukannya ada jual 150 misal dikali lima ya 750 kita untung disitulah untungnya untuk teman-teman kan ada yang apa ya Epo apakah beternak klinci New Zealand untuk beding itu bisa Hai untung ya kita realistisnya bagi saya ada kembali yang tadi saya bilang kita jantan jual saja untuk apa untuk kita beli pakan itu untuk saat nunggu full pellet lah ya Bos dalam artian jantan kita jual buat satyan murid-mur 3 bulan seenggaknya kita dari hewan sendiri pun hewan kembali hewan berawal dari hewan kita jual buat beli pakan pakannya untuk hewan nah untungnya dimana Om ya kembali itu bedingnya kita jual saya sendiri jika kalau kita menghitung target itu lebih gampang kita pengeluaran berapa dihitung biaya klinci berapa kalau dari barat kita ketahuan pastinya nanti beda dengan misal misalnya dikasih al bukan maaf ya bukan atau bahkan hijau-jauhan saja ya bodoh baik saya karung ingu klinci jawa ini jawabannya limang ulan beskul sekilotok dengan gelam mending tersesing telung ulan panen untuk bagi teman-teman yang mau awal berterang nah itu jangan ya ketika masih ada keraguan ya janganlah keraguan itu apa sih masih berpikiran itu klinci New Zealand itu khusus khusus untuk pedaging jangan berangkat seperti itu kita khususkan saja jantan saja Bro jangan untuk semuanya jangan betinanya untuk jalan saja buat ini aja Bro lumayan buat mengganti pakan lalu bedenanya kembali yang saya bilang kembali kita jual ke petang-petang lain karena petang-petang lain pun bahkan untuk di kandang ini tentunya ada sirkulasi pergantian bibit Nah kita gunakan entah itu dijual atau untuk pengganti induk yang sekarang atau yang sudah menurun progresifitasnya tapi lebih baiknya kita jual karena menambah ini bro saran saya pemula atau yang mau belajar ternak awal New Zealand itu jangan beranggapan potongan saja seperti yang saya tadi bilang jangan pernah berpikir seperti itu Hai arah nomi kira kurpotongan dok ada siripilan ngorek rokok masanya duitkan ATM keman-keman yang betinanya itu kalau kita jual menjadi pernah jual yang tinggi beda dengan jantan-jantan 80.000 karena pergeloyang 20002 kilonya yang 80.000 beda dengan petirnya kalau petirnya dua bulan udah masuk 150.000 guys lumayan itu nah jangan ragu lah untuk teman-teman ya sebelum kita berakhir teman-teman yang sudah tapi mantan ragu dan yang mau berkenak awal mula dan masih ragu juga jangan ragu guys potensi klinci New Zealand untuk potongan dan hit dan untuk breeding bagi petirnya lain masih bagus jangan nyala ya untuk teman-teman yang mau sharing atau mau silatur nampil ke kanan saya pintunya pintu selalu terbuka lah buat yang mau sama-sama belajar ya anak-anak disini aja ada logonya juga di map juga ada guys gaulmok selamat coba tuh tidak lepas banget guys ngomong ini transaksi khususnya untuk potongan eh 4 ekor maaf 4 ekor kali 4 kali 80.000 hitung sendirilah ada konsen yang berdiri kok bau lumayan burung peti naneh kok betul eh sih untung ya ini lah om iya dari siapa ini ya net underscore ratusannya orang pernah dipacar guys pertanyaannya eh stop hihihi gomong aku 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 Terima kasih telah menonton!